Hai guys ketemu lagi bersama saya Alia Fakih CEO dari Dikakit kali ini saya akan menjelaskan atau unboxing tentang Intel Joule apakah Intel Joule itu sebelumnya kita tahu Intel sudah mempunyai tiga produk untuk IOT yang pertama ada Intel Galileo development board kemudian ada Intel Edition module ini edisinya kemudian bisa dipasangkan di expansion board kemudian Intel juga punya yang namanya Arduino one-on-one atau Juno one-on-one yang berbasiskan chips Intel Curie SOC Intel Curie dan yang terbaru baru saja diumumkan di IDF kemarin yaitu Intel Joule Apakah Intel Joule itu mari kita buka bersama-sama Oke Intel Joule itu terjadi dari dua varian ada Intel Joule 570X dan 550X yang saya bawa ini adalah versi 570X Intel Joule 570X ini ditujukan untuk Anda IOT maker langsung aja kita buka Oke ini yang terdapat di dalam kemasan Intel Joule ada booklet yang berisi berisi tentang waranti dan how to use kemudian ada sticker kemudian ada MMC serta beberapa baut kemudian ada head sync kemudian ada USB type C dan Intel Joule nya sendiri Oke ini adalah bentuk dari Intel Joule tidak begitu besar ukuran board nya kalau kita bandingkan dengan Intel Edition untuk modulnya sendiri Intel Edition kira-kira seukuran MMC kalau yang Intel Joule ini modulnya jadi sebenarnya Intel Joule sendiri itu yang ini jadi yang di luar sini adalah expansion board untuk memudahkan kita untuk melakukan prototyping spesifikasi dari Intel Joule 570X itu dia prosesornya adalah Intel Atom T5700 64 bit 1,7 GHz Bosnya 2,4 GHz kemudian include RAM 4 GB dan storage IMMC 16 GB untuk yang versi satunya yang 550 dia menggunakan Intel Atom T5500 64 bit menggunakan 4 GB RAM dan 8 IMMC yang menarik dari Intel Joule ini adalah dia sudah support 4K video melalui Intel Joule ini adalah integrasi Wifi dan Bluetooth 802.11 AC dual band 2,4 dan 5 GHz serta Bluetooth 4.1 Anda tidak perlu khawatir dengan Wi-Fi nya karena sudah ada antene berikut ini adalah review port yang ada dalam Intel Joule expansion board mulai dari sebelah sini adalah micro HDMI port dimana Anda dapat mencolokkan monitor Anda melalui port ini kemudian sebelahnya adalah micro USB tipe B yang digunakan untuk debugging dan komunikasi serial jadi untuk melakukan komunikasi serial dan debugging bisa melalui USB port tipe B kemudian di sampingnya ini adalah USB port tipe A sebagai client jadi kalau Anda mempunyai peripheral atau peralatan client bisa dicolokkan melalui USB yang ini kemudian yang sebelahnya ini USB type C digunakan untuk flashing BIOS dan mengakses Intel Joule dalam mode host kemudian di sampingnya ada power inlet Intel Joule ini menggunakan 12V power inlet yang tidak disertakan dalam modul penjualannya dalam paket penjualannya jadi Anda harus menyiapkan sendiri 12V power inlet Intel Joule juga memiliki port display 2 buah port to port 100 pin disini dan disini 1 sampai dengan 40 1 sampai dengan 40 ini konektor 1 dan ini konektor 2 ada beberapa fitur yang bisa diakses melalui 2 buah komputer ini yaitu GPIO E2C PWM UR SPI dan macam-macam lainnya karakterisinya bisa banyak sekali Anda bisa lihat di tekar disini ada power button jp button dan dnx button kemudian di belakangnya terus dapat soket untuk baterai RTC dan port untuk sd card oke proyek apa saja sih yang bisa digunakan untuk Joule emm ini menarik ya karena Joule ini adalah sebuah komputer kalau kita lihat spesifikasinya dia memang spesifikasinya spesifikasi komputer yang memang didesain untuk IOT beberapa proyek yang ditampilkan dalam IDF kemarin yaitu proyek yang menggunakan Intel RealSense jadi Joule ini sanggup memproses atau memolah data dari Intel RealSense kemudian bisa membelikan kontrol melalui ini jadi intinya apa sih proyek yang bisa dibuat dengan Intel Joule? intinya adalah proyek-proyek yang menarik ya yang awesome yang butuh komputasi tinggi dan butuh GPIO dan yang lebih menarik lagi RealSense jadi misalnya ada proyek yang menggunakan RealSense komputasi tinggi serta GPIO misalnya robot cerdas di mana robot itu dapat mengambil atau mengenali orang melalui RealSense mengetahui kedalaman sebuah benda atau jarak sebuah benda kemudian diproses kemudian diperintahkan robotnya untuk maju atau mundur setelah beberapa contoh yang lain yang ada di video selanjutnya Tunggu video kami selanjutnya tentang Intel Joule explore kami lebih lanjut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih